PEMBICARA 1 Semua itu saling terkait, saling berinteraksi, dan dalam setiap interaksinya itu selalu terdapat potensi bahaya, baik itu bahaya keselamatan atau dikenal dengan istilah safety hazard, atau juga bahaya kesehatan yang dikenal dengan health hazard, di mana jika bahaya ini tidak dikolal dengan baik itu bisa menimbulkan risiko, baik itu risiko keselamatan kerja ataupun risiko kesehatan kerja. Nah, contohnya misalnya untuk safety hazard, kalau di rumah kita saat ini, bagi yang work from home misalnya, bahaya listrik itu menjadi salah satu bahaya yang cukup utama saat kita bekerja. Nah, jika tidak kita kolal dengan baik, dia bisa menimbulkan risiko berupa insiden kecelakaan kerja, apa itu? Kesetrum, dan itu dampaknya langsung kelihatan. Jadi kalau safety hazard dan safety risk, itu bisa dikenali dengan istilah sesuatu insiden yang terjadi, kejadian yang tidak diinginkan, yang dramatis, langsung ada dampak itu langsung bisa kelihatan. Kita kesetrum sekarang, kita tidak mungkin berasanya nanti, pasti kesetrum itu ada langsung berasanya sekarang, nah itu, itu masuk dalam safety hazard, itu masuk dalam safety risk, dampaknya langsung kelihatan bisa menghentikan proses kerja, ataupun bisa mengganggu proses kerja yang ada, nanti juga bisa kelihatan apakah ada cedera, atau bahkan bisa sampai fatality, seperti itu. Nah, kalau misalnya bahaya kesehatan kerja, health hazard, ini yang tidak kita sadari, dan saat ini mungkin kita lakukan, tapi dampaknya tidak langsung kelihatan, karena kalau kita berbicara tentang health hazard, ini terikat dengan yang namanya paparan, frekuensi, lama exposure-nya, lama paparannya, gitu ya. Bisa saja saat ini kita bekerja dengan postur janggal terus-terusan, mungkin yang dari tadi pagi sudah standby, di Zoom, melakukan postur janggal, atau sikap yang statis, jarang bergerak, biasa-biasa saja sekarang, tapi tempat teman-teman sadari, kita itu sedang menabung yang namanya health risk di masa yang akan datang, dalam kaitan, nanti di usia-usia tertentu sudah mulai berasa, gangguan muskuloskeletal misalnya, ataupun dampak lainnya, dan itu pasti akan menjadi beban kita di masa yang akan datang. Nah, K3 itu hadir untuk mengelola segala bentuk bahaya dan risiko tadi, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan sistem kerja yang aman, sehat, gitu ya, kemudian juga bisa memastikan produktivitas pekerja itu optimal, dan pastinya semua pekerja itu dapat pensiun dengan sejahtera, karena semua dari kita yang saat ini bekerja, gitu ya, ataupun saat ini melakukan aktivitas, termasuk ibu rumah tangga di dalamnya juga, kita ingin merasakan yang namanya kesejahteraan di masa tua kita, gitu ya, baik itu kesejahteraan finansial, ataupun yang paling utama, kesejahteraan fisik. Jangan sampai kita capek-capek, hari ini kita kerja, nabung banyak, nggak tahunya waktu kita tua nanti itu, nabung-nabungi lah, hanya habis untuk mengobati berbagai penyakit akibat kerja, ataupun penyakit akibat hubungan kerja yang tidak kita ketahui dan kita tidak pedulikan, seperti itu. Nah, kemudian juga K3 ini memang hadir untuk tiga alasan yang paling utama, yang pasti adalah hak asasi manusia, gitu ya, bahwa setiap orang itu berhak untuk hidup dengan sehat dan selamat, kemudian juga untuk memenuhi yang namanya peraturan perundang-undangan, jadi memang ada peraturan terhadap penerapan K3 di tempat kerja, yang tadi saya bilang di awal terkait dengan sistem manajemen K3 salah satunya, kemudian juga bahwasannya dengan penerapan K3 itu sebenarnya untuk meningkatkan citra, jadi bagi industri yang memang menerapkan K3, tempat kerja yang menerapkan K3, baik itu dalam industri besar, multinasional, ataupun nasional, gitu ya, itu bisa menaikkan citra, semakin tinggi tingkat keamanan dan keselamatan kerja yang ada di dalamnya, itu bisa meningkatkan citra perusahaan yang bisa berdampak pada ekonomi salah satunya, dan juga pada nilainya perusahaan itu sendiri di mata masyarakat secara luas. Baik, next slide. Nah, dari tadi kita membahas terkait dengan bahaya dan risiko, sedikit saya jelaskan, gitu ya, bahaya itu adalah segala sesuatu, gitu ya, teman-teman, yang bisa mengakibatkan cedera ataupun masalah gangguan kesehatan, gitu. Di sini saya coba ambil contoh adalah orang yang mau nyebrang, gitu ya, bahwasannya ketika seseorang mau nyebrang itu, kendaraan itu menjadi salah satu potensi bahaya. Nah, risikonya apa? Bisa tertabrak. Tertabrak kendaraan, gitu ya, risikonya. Nah, risiko itu tapi bisa berbeda di tempat yang berbeda. Kalau kita nyebrangnya di perkotaan, risiko tertabrak kendaraan tadi itu bisa menjadi tinggi, gitu ya. Tapi kalau mungkin kita nyebrangnya di jalan pedesaan yang memang lalu lintasnya itu lebih rendah, gitu ya, untuk ritme lalu lintasnya itu lebih rendah dibanding perkotaan, risiko kita tertabrak itu akan menjadi rendah, gitu loh. Nah, jadi bahaya itu saya simpulkan, segala sesuatu yang ada di sekitar kita, apapun itu, ya, potensi bahaya, segala sesuatu yang bisa menimbulkan dampak baik itu kecelakaan ataupun dampak masalah ataupun gangguan kesehatan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, tadi saya jelasin sedikit lagi, ada safety hazard dan health hazard. Safety hazard itu ya memang langsung dampaknya kelihatan bisa berupa bahaya listrik, bahaya mekanik, contoh bahaya mekanik yang ada di rumah lantai licin, itu bahaya mekanik. Kemudian berkaitan dengan peralatan kerja yang digunakan, gitu ya. Gulungan kabel, gulungan kabel listrik yang tidak terorganisir dengan baik, gitu ya. Nah, itu juga termasuk bahaya-bahaya yang masuk dalam kelompok safety hazard. Sementara kelompok health hazard, misalnya adalah yang saat ini kita lakukan, postur janggal, statis yang tadi saya ucapkan, itu masuk dalam bahaya ergonomi. Atau kemudian, misalnya dari tadi pagi ini sampai hari ini, eh, sampai siang ini, kita nggak belum makan pekerjaan kita padahal beban kerjanya tinggi. Itu bisa memicu yang namanya stres, gitu ya. Itu masuk dalam bahaya psikososial. Balik lagi, itu bisa saja nggak kita rasakan sekarang, tapi kita menabung untuk terus-terusan, dan itu bisa berdampak pada health risk kita di masa yang akan datang. Seperti itu. Jadi, contoh health risk bisa bahaya psikososial, bahaya ergonomi, kemudian juga ada bahaya fisik, kebisingan, pencahayaan, seperti itu ya. Itu masuk dalam kelompok health hazard yang bisa berdampak pada health risk. Seperti itu. Ini contoh-contohnya ya, kalau dalam gambar itu jatuh dari tangga, keplanset, dan sebagainya, itu masuk dalam safety risk. Baik, bisa lanjut slide berikutnya. Terima kasih telah menonton!